Terima kasih. Oke, kembali lagi di channel Agusto Bercerita. Baiklah, kali ini saya ingin sedikit membagikan informasi yaitu mengenai batu kecubung Kalimantan. Di depan saya ini sudah ada beberapa jenis batu kecubung Kalimantan milik orang tua saya. Ini dikumpulkan ketika Indonesia sedang musim demam batu akik. Dan di daerah saya juga terkena demam batu akik, terutama orang tua saya. Ini batu akik ini dikumpulkan dan didapat dari daerah Kalbar, Kabupaten Ketapang, tepatnya di daerah Manis Mata. Nah ini dia batu kecubungnya. Dan di daerah Manis Mata itu terkenal dengan batu kecubung biru lautnya. Nah ini dia, kecubung biru laut. Ini dulu harganya waktu demam batu akik di Indonesia itu paling murah 2 juta, kemudian yang paling mahal itu bisa tembus sampai 15 juta, tergantung kualitas dari batu yang sendiri. Nah ini dia, biru laut, kecubung biru laut. Nah ini juga biru laut. Nah ini kalau udah dengan cincinnya, biru laut. Di daerah Manis Mata itu terkenal memang penghasil batu kecubung yang bagus-bagus. Nah ini selanjutnya, kecubung ungu. Dulu ketika musim demam batu akik, orang banyak suka kecubung ungu ini, dikarenakan warnanya indah, bagus gitu. Apalagi dibuat jadi buah cincin, mata cincin. Bagus dia. Selanjutnya kita bisa melihat, ini ukuran besar, kecubung putih biasa, bening warnanya. Kalau untuk kecubung lain, selain yang biru laut tadi, yang ini, dia harganya tidak terlalu mahal, standar saja. Kecuali yang biru laut tadi, dia harganya memang agak mahal, dikarenakan proses mencarinya susah, dan batu itu langka juga yang ini tadi. Selanjutnya yaitu ini, kecubung ungu. Kecubung ungu muda ini warnanya. Dan ada juga ini kuning madu, kecubung kuning madu. Bagus juga ini warnanya, warna emas, bold. Nah ini dia tadi, nah ini bentuk lain. Dan kalau bentuknya seperti ini, biasanya ini memang untuk buah kalung, atau mata kalung. Nah ini untuk ukuran cincin bagus ini, bening. Tapi yang paling bagus tentunya, ini tadi, biru laut. Harganya juga beda, dengan kecubung-kecubung biasanya. Yaitu tadi, karena ini mencarinya cukup susah, langka. Dan juga, ini kalau kata orang, kalau menggali biru laut itu, dalamnya 10 meteran. Di dalam tanah baru dapat, itu pun jarang-jarang daerah yang ada biru lautnya. Jadi, hitungannya ini susah didapat. Makanya harganya mahal, dan indah juga. Bagus. Kalau kata orang, biru laut ini adalah rajanya kecubung. Dan teman saya juga pernah bilang, katanya kalau demam itu bisa sembuh. Dan terbukti, di Indonesia demam batu akik itu, hanya kisaran satu tahun setengah. Setelah itu dia sudah redup, dan orang-orang mulai sembuh lagi. Sembuh terhadap kesukaan kepada batu-batuan. Dan sekarang, yang suka, kalau saya lihat itu, hanya untuk atau segelintir orang yang memang benar-benar penyuka batu. Kalau musim demam batu akik itu, hampir rata-rata orang suka batu akik. Dari remaja, wanita, pria, semuanya suka. Kalau sekarang mungkin hanya orang-orang tua, yang suka mengkoleksi atau memakai batu akik. Ya, baiklah. Mungkin hanya itu video singkat saya kali ini. Tentang batu. Jika suka dengan video saya, silakan klik like. Dan jika berkenan, silakan di subscribe. Dan jika ada salah pengucapan atau salah penyebutan nama dari batu, saya mohon dikoreksi. Terima kasih.